Jangan lupa subscribe ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jika saya hanya seorang diri Saya akan belajar bagaimana cara mandiri Saya pasti bisa Saya bisa hidup sendiri Wah Cil Kue ada di atas Cil Di atas Orla Amas masih hidup Masih hidup Udah lah Cil Emang lu masih hidup kan? Siapa juga yang bilang gue mati? Lu kesambar petir atau kenapa dah Cil? Jadi heboh kayak gitu? Loh kok lu ketawa-ketawa sih Cil? Emang ada yang lucu ya? Anak ngapainnya toh? Anak ceritanya sedang merubah menjadi kucingnya Enak ngapain gue What? Anak ngapainnya? banget gue gue lagi gak ngelawak cil, ini tuh gara-gara bapak lo gue disuruh naik ke atap benerin antena, eh tangganya malah diambil sama dia sekarang gak tau tuh bapak lo kabur kemana paling lagi cari mangsa baru dia dasar buaya oh jadi seperti itu bapak sayang sangat makan ih petet salah gue apaan, coba pet diusilin terus sama lo gak, apa karena omat nakal sih omat inginkan bapak sayang di daksu di ih lo salah paham cil yang bener tuh, bapak lo yang rebut pacar gue eh udahlah, lo masih kecil cil, jangan ngebahas kayak gila nampak, mendingan sekarang lo tolongin gue cil ah, dah baiklah omat dah baik ayo kelompat omat nanti saya akan tangkap ampun dah cil-cil ah, kenapa omat juga mau ditolong saya omat lompat lah ya kali cil gue lompat terus lo tangkap yaa, kenapa omat tidak percaya pada saya tidak perlu khawatir omat saya tidak akan menipu omat saya tidak akan lari saat omat turun bukan gitu cil gue gede lo kecil kalau gue lompat ke lo yang ada lo gepeng cil jadi saya harus pakai mana iya ya, gimana ya kayaknya lo gak berguna deh cil nah, kenapa ya kan gimana lo bisa nolongin gue cil oh iya panggil mama sana dia pasti bisa nolongin gue yaa, apa bagus sekali omat iya bagus omat memang pintar sekali yaa, iya dong gue kan emang pintar dari lahir eh, udahlah cepetan cil gue pakai lama gue kedinginan nih disini yaa, baiklah omat yaa, gimana mama tolong eh, ruski ngapain tuh ada apa yaa, mama kawat tolong bantu saya ini keadaan tarulah ya ampun, ruski kamu lucu banget sih yaa, pak tizak lucu mama itu darurat emangnya kawat hah, gawat gawat apa sayang gak ada yang gawat kok kamu tenang aja ya yaa, mari ikut saya mama jika mama tizak percaya yaa, yaa, yaa yaa, yaa, ayo hea, mau kemana sih yang terikat mama omat ada di atap loh, nas kamu ngapain disitu eh, polan akhirnya beda dari penyelamatku datang kamu pasti kangen banget sama aku ya, polan sampai cariin aku kesini hee, jadi malu yaudah, yaudah ayo beda dari cantik tolongin turunin aku dong nanti aku kasih hadiah terspesial hanya dariku hee ih, kamu lagi caper ya, nas? iya dong aku kan pengen banget diperhatiin sama kamu hee oh, alah caper doang ternyata jadi kamu emang sengaja naik ke atas terus biar aku datang terus tolongin kamu gitu loh, eh gak gitu, polan ini tuh ulahnya si sopet tuh tadi gue dikerjain tau sama dia gue disuruh naik kesini biar benerin antena TV eh, gak taunya gue dikerjain dan sekarang gue gak bisa turun nih ini bukan akal-akalan gue, polan gue beneran dikerjain sama dia tolonglah, polan percaya aja sama gue gue gak maksud caper doang justru gue lagi butuh pertolongan nih sekarang gue gak bisa turun yang bener ini ulahnya ini sopet iya, polan ini ulahnya si pet dia emang suka usil gitu kan mangsa sama gue dan sekarang gak tau tuh dia kemana kayaknya lagi cari mangsa baru tuh hah, mangsa baru? mangsa apaan? iya, polan maksud gue mangsa tuh pacar baru dia kan emang kayak gitu main kesana kesini terus dapet pacar baru dasar gue ya hah, apa? cewek mana tuh yang berani-beraninya ngambil suami aku awas aja dasar pelakor pokoknya aku gak terima awas aja dia tunggu pembalasanku tunggu pembalasanku dasar pencuri semangat pokoknya polan tunggu gue gimana turunnya polan eddah yah kok ternyata dia malah pergi sih dia ternyata lebih peduli sama si sopet bapak-bapak tua itu ya ih padahal kan capekan gue oke, udah lah dah, kasalan anak dedek bisa turun saya akan kemanis aja dia disini sambil tidur atap emang dapet yang bagus buat gelau atap emang dapet yang bagus buat gelau selamat menikmati